Pagi hari ini saya akan melanjutkan Apa yang saya sampaikan kepada saudara Masih bicara mengenai tema influence Atau mengenai tema Pengaruh Beberapa teman sudah Berkhutbah bagaimana caranya Kita menjadi pengaruh Tapi hari ini saya ingin Mencoba untuk Share kepada saudara Bagaimana kita menang Terhadap pengaruh Yang mencoba untuk mempengaruhi kita Hari lepas hari Kita tahu bahwa kita sedang hidup Di dunia yang Sangat Mengasihkan Dimana perubahan Begitu cepat terjadi Terutama di bidang informasi Dengan adanya Smartphone yang ada di tangan Kebanyakan kita Dan Seolah-olah sekarang ini Semua orang punya suara Betul gak Lalu dulu Hanya beberapa orang yang punya suara Tapi sekarang dengan adanya Smartphone di Tangan kita Dengan adanya banyak app Ya itu Social media yang bisa Menjadi bagian dalam kehidupan kita Seolah-olah semua orang punya suara Kalau dia suka terhadap sesuatu Dia Bicara Dia tulis di facebooknya Dia tulis di pad Atau dia tulis di instagram Atau dia tulis di twitter Kalau dia gak suka pun Dia akan tulis Jadi seolah-olah semua orang Sekarang punya suara Macet nih Dulu kalau kita macet Dia diem aja Dia rasain Tapi sekarang kalau macet tuh Kayaknya semua orang perlu tahu Kalau saya kena macet Macet nih Dan kemudian Dia kasih tahu Semua orang bahwa Sekarang dalam keadaan macet Sekarang kalau kita mau makan Kita punya kebiasaan baru Tung-tung-tung Sebelum dimakan Di foto dulu Dan kemudian kita pause Kita upload Dan kemudian Kalau kita gak suka Kita mau semua orang tahu Bahwa makanan di restoran ini Gak enak Dan itu sebabnya Sekarang kalau kita mau Pergi ke restoran Kita lihat review dulu Betul gak Restoran ini enak Apa tidak Bintangnya berapa sih Sebelum kita pergi Karena kita gak mau Pergi ke restoran Yang reviewnya jelek Seolah-olah sekarang Semua orang punya Punya suara Itu sebabnya sekarang Ada begitu banyak suara Yang berkeliaran Di sekitar kita Nah kalau kita gak punya Sistem untuk Memilih mana yang baik Dan mana yang salah Maka kita akan bingung Dalam hidup ini Karena Semakin banyak informasi Yang kita terima Kalau kita gak punya Sistem yang benar Maka kita menjadi Semakin bingung Tentunya Kita sudah belajar Minggu lalu Bahwa hati dan pikiran Kitalah yang menjadi Tempat pertempuran Kepentingan Tempat pertempuran Daripada pengaruh-pengaruh Tersebut Dan dari sejak Permulaan jaman Iblis berusaha Keras Untuk mempengaruhi Hati dan pikiran Manusia Supaya mereka Berbuat dosa Dengan cara Melawan perintah Tuhan Dan kita juga Belajar minggu lalu Bahwa kalau kita Mengizinkan Tuhan Masuk dalam hati kita Dan firmannya Menjadi bagian Dalam hidup kita Maka kita Mampu untuk Mendengarkan suaranya Karena Tuhan berkata Yesus berkata Domba-dombaku Mengenal suaraku Domba-dombaku Mendengar Dan mengenal suaraku Dan aku mengenal Mereka Dikatakan Jadi kalau Pastikan bahwa Yesus ada Dalam hidup saudara Maka saudara Mampu untuk Mengenali suaranya Dan firman Tuhan Yang saudara dengar Akan mengubah Cara saudara berpikir Kita juga Belajar minggu lalu Bahwa pengaruh Ditentukan Bukan oleh Jarak Dekat Apa jauhnya Kita dari Seseorang Secara meter Atau secara Kilometer Tapi lebih Ditentukan Dekat Atau jauhnya Orang tersebut Dari hati kita Sebab Saudara bisa Dapatkan Orang Seseorang Lebih dipengaruhi Oleh orang Yang ada Di luar rumah Daripada Orang yang ada Di dalam rumah Betul atau tidak Saudara bisa Dipengaruhi Oleh orang Yang ada Di luar rumah Lebih Daripada Orang yang Tinggal Bersama Dengan Saudara Di dalam rumah Dan itu Hebatnya Pengaruh Sekarang bagaimana Caranya Supaya kita Bisa menang Terutama terhadap Pengaruh-pengaruh Negatif Yang berkeliaran Mencoba Untuk Mempengaruhi kita Berbuat dosa Atau berbuat Tindakan melawan Hukum Atau melawan Tuhan Bahkan Mari kita belajar Dari Yesus Bagaimana dia menang Melawan cobaan Dari si jahat Dalam Matius Pasal yang keempat Ayat yang pertama Sampai ayat yang ke sebelas Saya akan bacakan Buat saudara Matius Pasal yang keempat Ayat yang pertama Sampai ayat yang ke sebelas Dikatakan Maka Yesus Dibawa oleh roh Kepada guru Untuk dicobai Iblis Dan setelah berpuas Empat puluh hari Dan empat puluh malam Akhirnya Laparlah Yesus Lalu datanglah Si pencoba itu Dan berkata Kepadanya Jika engkau Anak Allah Perintahkanlah Supaya batu-batu ini Menjadi roti Tetapi Yesus Menjawab Ada tertulis Manusia hidup Bukan dari roti saja Tapi dari setiap firman Yang keluar Dari mulut Allah Kemudian Iblis Tempatkan dia Di bumbungan baik Allah Lalu berkata Kepadanya Jika engkau Anak Allah Jatuhkanlah dirimu Ke bawah Sebab ada tertulis Mengenai engkau Ia akan memerintah Malekat-malekatnya Karena mereka Akan menata engkau Di atas tangannya Supaya kakimu Jangan terantuk Kepada batu Yesus berkata Kepadanya Ada puluh tertulis Janganlah engkau Mencobai Tuhan Allahmu Dan Iblis Membawanya pula Ke atas gunung Yang sangat tinggi Dan ia memperlihatkan Kepadanya Semua kerajaan dunia Dan kemegahannya Dan berkata Kepadanya Semuanya itu Akan kuberikan Kepadamu Jika engkau Sujud menyembah aku Maka datanglah Yesus berkata Kepadanya Enyaklah Iblis Sebab ada tertulis Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu Dan hanya kepada Dia sajalah Engkau berbakti Lalu Iblis Lalu Iblis meninggalkan Dia Dan lihatlah Dikatakan Malekat-malekat Datang Melayani Yesus Kalau sudah perhatikan Baik-baik disini Bahwa Setelah berpuasan Empat puluh hari Dan empat puluh malam Dikatakan Pada saat Yesus menjadi lapar Pada saat Fisiknya menjadi Sangat lemah Datanglah si pencoba itu Jadi si pencoba tersebut Tidak datang Pada saat Dia baru mulai berpuasa Si pencoba itu Tidak datang Pada saat Dia sedang kuat Pada saat Fisiknya masih kuat Pada saat Dia masih fit Si pencoba itu Tidak datang Pada saat itu Dia datang Pada saat Yesus sedang Sudah Menyelesaikan Empat puluh hari Empat puluh malam Dia dalam keadaan Lapar berat Fisiknya dalam Keadaan lemah Baru kemudian Si pencoba itu Datang Nah pelajaran Buat kita semua Kita juga tidak Dicobai pada saat Kita sedang kuat Sudara gak dicobai Pada saat Sudara baru keluar Dari Dari seminar Baru mengisi Hidup Sudara dengan Berbagai macam Nilai Dan Dan pengetahuan Firman Tuhan Sudara pada saat Dapat Pewahyuan Tentang firman Tuhan Iblis Tidur Dia istirahat Karena dia tahu Sudara sedang Fully charged Sudara sedang Kuat Sudara sedang Hebat-hebatnya Dia gak akan berusaha Menantang Sudara Dia gak akan berusaha Untuk mencobai Sudara Dia istirahat Itu sebabnya Pada saat itu Biasanya kita bilang Gak mungkin Gue bisa gagal Gak mungkin Gue bisa kalah Gak mungkin Gue bisa jatuh Gak bakalan Gue jatuh Tapi orang-orang Yang berkata demikian Kemudian kita dapat Jatuh juga Dalam hidupnya Kenapa? Karena dia tidak Dicobai iblis Pada saat Dia sedang kuat Dia dicobai Pada saat Dia sedang Lengah Pada saat Dia sedang Lelah Pada saat Dia sedang Stress Pada saat Dia sedang Banyak pikiran Dan letih Apa yang sudara Lakukan Kalau sudara sadar Bahwa sudara sedang Dalam keadaan Lemah Secara Secara Natural saja Secara Sehari-hari Saja Kalau sudara Sadar Sudara dalam keadaan Lemah Sudara gak sedang Fit Kayaknya mau Flu nih Kayaknya gitu Kalau sudara sadar Maka kesadaran Sudara akan Membuat Sudara membuat Keputusan yang berbeda Betul gak? Kalau sudara sadar Bahwa sudara Aduh kayaknya Kayaknya Saya lagi gak fit nih Kayaknya saya mau Flu nih Maka kalau sudara sadar Bahwa sudara Dalam keadaan Sedang lemah Maka sudara Akan mungkin Mungkin sudara akan Cancel Atau membatalkan Beberapa hal Yang sudara Seharusnya Jalankan Karena sudara Dalam keadaan Lemah Mungkin juga Sudara Akan Kalau sudara Terpaksa Harus pergi Mungkin juga Sudara akan Bawa Pakai jaket Atau sudara Tutup Badan sudara Sedemikian rupa Atau sudara pakai Minyak angin Atau apapun juga Sudara lakukan Supaya sudara Enggak Kemudian Jadi jatuh sakit Betul apa tidak? Ya Tapi kalau sudara 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 Tetap Jalankan Tanpa Kemudian Memperhatikan Hal-hal tersebut Maka besar Kemungkinan Sudara akan Jadi sakit Dan kemudian Sudara harus Bad rest Selama beberapa hari Hal yang sama Juga terjadi Secara rohani Kalau sudara rasa Udah mulai Rasa kering Spiritually Sudara mulai Rasa letih Sudara mulai Rasa stres Seharusnya Sudara Kalau sudara sadar Maka sudara akan Melakukan sesuatu Sehingga sudara Enggak terjatuh Di dalam dosa Enggak kalah Terhadap Godaan Yang akan datang Mencobai sudara Pada saat sudara Sedang dalam keadaan Lemah Mungkin ada baiknya Untuk sudara Kemudian Datang Justru lebih sering Datang Ke Perkumpulan Hangout Dengan teman-teman Yang seiman Kemudian Supaya mereka bisa Melindungi sudara Supaya mereka bisa Mendoakan sudara Supaya mereka bisa Kemudian Menghibur sudara Supaya Sudara Kemudian Bisa menikmati Sedikit Apa itu Aliran air Yang menghilangkan Dahaga Sudara Dalam kehidupan Spiritual Sudara Iblis menggoda Yesus Untuk apa Dia menggoda Yesus Untuk menyalahgunakan Kekuatannya Dia menggoda Yesus Untuk mengambil Jalan pintas Untuk mengambil Jalan semaunya Saja Untuk mencobai Tuhan Untuk menghalaukan Segala cara Untuk mendapatkan Kekuasa Tapi kita Dapati bahwa Yesus menang Terhadap pencobaan Tersebut Dikarenakan Nilai-nilai Yang dia pegang Dalam hidupnya Yang didasari Oleh kebenaran Firman Tuhan Menurut saya Dia menang Karena nilai-nilai Yang dia pegang Dalam hidupnya Yang didasari Oleh firman Tuhan Mari saya Bicara nilai Sebentar Karena menurut saya Ini penting Apa sih nilai Karena gak banyak Orang mengerti Dan tidak banyak Orang juga Mengajarkannya Tapi nilai Sangat penting Karena nilai Adalah harga Yang Anda sedia Bayarkan Nilai Adalah harga Yang Anda Sedia Bayarkan Nanti saya Akan terangkan Ini Nilai Adalah Apa yang Anda Perjuangkan Itulah nilai Nilai Menentukan Apa yang Benar-benar Penting Bagimu Nilai Menentukan Apa yang Benar-benar Penting Buat Sudara Makanya Yesus Bisa menang Terhadap Godaan tersebut Karena dia punya Nilai-nilai Yang dia pegang Dalam hidupnya Dan nilai-nilai Tersebut Didasari Oleh kebenaran Firman Tuhan Nilai Mengungkapkan Apa yang Sebenarnya Anda Inginkan Dan nilai Menentukan Langkah Anda Nilai Menentukan Bagaimana Sudara Merespon Terhadap Keadaan Nilai Menentukan Reaksi Sudara Menentukan Tindakan Tindakan Sudara Saya Saya Pernah Kasih Contoh Dan Saya Kasih Contoh Kepada Sudara Lagi Pagi Hari Ini Kalau Umpama Saja Pulang Dari Tempat Ini Atau Pulang Dari Kebaktian Ini Sudara Mau Cari Sepatu Ada Banyak Toko Sepatu Di luar Sana Sudara Bilang Sama Pasangan Mua Sama Suami Sama Istrimu Eh Aku Perlu Sepatu Lihat Lihat Sepatu Yuk Kebetulan Aku Juga Mau Lihat Lihat Sepatu Kemudian Sudara Datang Ketuk Sepatu Lihat Sepatu Yang Bagus Yang Cocok Dengan Sudara Dari Jauh Sudara Sudara Lihat Wow Itu Sepatu Yang Bagus Kemudian Sudara Mendekat Dan Sudara Ambil Sepatu Tersebut Dan Ini Yang Saya Tahu Kebanyakan Orang Lakukan Seperti Ini Termasuk Saya Kita Akan Lihat Dulu Apa Harganya Berapa Kita Lihat Harganya Berapa Kita Tanya Dulu Saiznya Benar Apa Enggak Dan Lain Sebagainya Sebelum Kita Bertindak Yang Lain Kita Lihat Harganya Berapa Seumpama Saja Kalau Harganya Kira-kira Harganya 5 Juta Rupiah Saya Tahu Di Euro Sekitar Berapa 300an Euro Sekitar Sekitu Katakan 5 Juta Rupiah Kemudian Sudara Lihat Kemudian Sudara Berbikir Gila Sepatu 5 Juta Itulah Nilai Yang Diletakkan Oleh Si Penjual Terhadap Sepatunya Itulah Nilai Yang Diletakkan Kepada Sepatu Tersebut Termanifestasi Dalam Harga Tapi Sudara Kemudian Berpikir Gue Gak Bakalan Beli Sepatu 5 Juta Dalam Pikiran Sudara Langsung Terbayang Ada Duit 5 Juta Sudara Pakai Injek Setiap hari Duit 5 Juta Sudara Kok gak Bakalan Beli Sepatu Harga 5 Juta Lalu Dengan Segera Sudara Akan Kembalikan Sepatu Tersebut Terus Pelan-pelan Melipir Keluar Betul gak Nah mungkin Yang Jagat Tuku Stop Sudara Bilang Kenapa Mbak Atau Kenapa Pak Gak Suka Ya Iya Ini Kurang Cocok Gila Gaya Kurang Cocok Padahal Yang gak Cocok Adalah Nilainya Yang gak Cocok Dengan Sudara Sudara Suka Dengan Sepatunya Cuma Nilainya Gak Cocok Ini gak Ada Urusan Dengan Sudara Punya Uang Atau Sudara Gak Punya Uang Karena Ada Orang Orang Yang Punya Uang Pun Kalau Dia Tidak Bisa Menerima Nilai Yang Sama Dia Gak Akan Beli Gue Punya Duit Pun Gak Bakalan Beli Sepatu 5 Tapi Nilai Menentukan Tindakan Kita Bukan Menentukan Kita Suka Apa Tidak Kita Mungkin Suka Tetapi Kalau Nilainya Gak Sama Maka Kita Akan Mundur Pelan Pelan Sama Juga Orang Pacara Gue Suka Sama Modelnya Gue Suka Sama Tipenya Tapi Nilai Hidupnya Ketinggian Bo Sudara Melipir Pelan Pelan Betul Ya Sama Tapi Ada Orang-orang Yang Begitu Lihat Harganya Mereka Bilang Waduh Ini Ada Saya Sayang Orang-orang Ini Kemudian Berpendapat Bahwa Nilai Yang Diletakkan Oleh Si Penjual Terhadap Sepatu Ini Memang Layak Memang Pas Harganya Dan Dia Bisa Menghargai Hal Tersebut Dan Dia Mau Beli Meskipun Harus Nyicil Pakai Credit Card Selama 6 Bulan Tanpa Bunga Karena Kebetulan Ada Special Deal Dengan Toko Tersebut Bisa Mengerti Yang Saya Maksud Nilai Menentukan Tindakan Tindakan Kita Dan Nilai Itu Pulalah Yang Kemudian Menjadi Hal Yang Sangat Penting Dalam Kehidupan Kita Karena Every Decision You Make Is A Value Judgment Setiap Keputusan Yang Sudara Buat Menunjukkan Nilai Sudara Every Decision Is A Value Judgment Every Decision Is A Value Judgment Nah Perhatikan Anda Menang Dalam Hidup Ini Bukan Karena Anda Bilang Wah Gue Gak Bakalan Kayak Gitu Ada Berapa Banyak Orang Yang Saya Temui Yang Bilang Gue Gak Bakalan Kayak Gitu Kemudian Berakhir Melakukan Apa Yang Dia Bilang Gue Gak Bakalan Kayak Gitu Ada Beberapa Orang Yang Saya Tahu Secara Pribadi Bilang Pada Saat Mereka Menikah Bila Gue Gak Bakalan Kayak Bapak Gue Karena Bapak Melakukan Hal-hal Yang Kurang Sepantas Dan Tinggalkan Keluarganya Dan Dia Bilang Gue Gak Bakalan Kayak Bapak Gue Tapi Kemudian Beberapa Tahun Kemudian Dia Lakukan Persis Seperti Yang Bapak Lakukan Dan Tinggalkan Keluarganya Juga Kenapa Demikian Bukan Karena Apa Yang Sudara Katakan Tetapi Apakah Nilai Tersebut Ada Dalam Hidup Sudara Apa Tidak Dalam Hidup Ini Anda Menang Atau Kalah Karena Nilai Yang Anda Pegang Dalam Hidup Ini Anda Menang Atau Kalah Karena Nilai Yang Anda Pegang Jadi Kalau Sudara Punya Nilai Yaitu Tidak Mau Mencuri Harta Orang Lain Maka Anda Tidak Akan Korupsi Bukan Karena Anda Takut Ketahuan Anda Tidak Korupsi Bukan Karena Sudara Tidak Enak Hati Tapi Anda Tidak Korupsi Karena Memang Sudara Pegang Nilai Untuk Tidak Mencuri Atau Mengambil Yang Bukan Bagian Sudara Kalau Anda Pegang Nilai Kekudusan Betapa Pentingnya Untuk Menjaga Kebersihan Hati Dan Pikiran Sudara Atau Sudara Menjaga Nilai Kekudusan Maka Sudara Mengerti Nilainya Maka Sudara Pada Saat Sudara Pacaran Sudara Tidak Melakukan Hubungan Seks Bukan Karena Takut Ketahuan Sama Orang Tua Hamil Tetapi Karena Memang Sudara Pegang Nilai Tersebut Halo Karena Sudara Pegang Nilai Tersebut Jadi Nilai Itu Sama Dengan Atau Saya Ibaratkan Sebuah Pertahanan Yang Sudara Punya Untuk Menghadapi Pengaruh Terutama Pengaruh Yang Buruk Yang Mencoba Masuk Dalam Hidommu Jadi Nilai Itu Saya Ibaratkan Sebuah Pertahanan Yang Anda Punya Untuk Menghadapi Sebuah Pengaruh Atau Pengaruh Yang buruk Yang Coba Masuk Dalam Hidup Nah Kalau Anda Tidak Mempunyai Nilai Berarti Anda Tidak Mempunyai Pertahanan Sudara Tidak Punya Defense Mechanism Dalam Hidup Sudara Atau Kalau Sudara Tidak Mempunyai Nilai Yang Tinggi Maka Sudara Tidak Punya Defense Mechanism Yang Kuat Dalam Hidup Sudara Maka Berarti Anda Mudah Dipengaruhi Karena Memang Anda Tidak Mempunyai Pertahanan Yang Cukup Untuk Melawan Pengaruh Tersebut Semakin Besar Pengaruh Tersebut Semakin Mudah Sudara Dikalahkan Sudara Mengerti Apa yang Saya Maksud Dan Saya Kasih Tahu Adalah Kewajiban Orang Tua Sebenarnya Adalah Kewajiban Orang Tua Untuk Pertama Kali Karena Orang Tualah Yang Pertama Kali Punya Kesempatan Untuk Orang 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 Lain Seperti Guru Dan Lain Sebagainya Orang Tualah Yang Pertama Kali Mempunyai Kesempatan Untuk Memasukkan Nilai Dalam Kehidupan Anak Anak Sayangnya Zaman Sekarang Ini Banyak Orang Tua Dan Semakin Mereka Punya Semakin Mereka Mampu Semakin Mereka Punya Banyak Uang Mereka Lupa Atau Ada Ada Yang Lupa Untuk Memasukkan Nilai Nilai Kedalam Hidupan Anak Anak Mereka Lebih Sibuk Dengan Urusan Mereka Sendiri Sibuk Dengan Grup Mereka Sendiri Mereka Sibuk Dengan Bisnis Mereka Sendiri Akibatnya Mereka Serahkan Bagian Ini Terkepada Babysitter Yang Mereka Bayar Nah Bisa Jadi Nilai Nilai Yang Dimasukkan Tidak Sama Dengan Atau Tidak Bukan Nilai Sudara Mau Akibatnya Mereka Menjadi Berkembang Dan Kemudian Menyulitkan Sudara Sebagai Orang Tua Perhatikan Amsal Pasal Yang 22 Ayat Yang 6 Katakan Seperti Amsal 22 Ayat Yang 6 Didik Didiklah Orang Muda Menurut Jalan Yang Patut Baginya Maka Pada Masa Tuanya Pun Ia Tidak Menyimpang Daripada Jalan Jalan Itu Perhatikan Baik Didiklah Ajar Maksudnya Orang Orang Muda Menurut Jalan Yang Patut Baginya Maka Pada Masa Tuanya Pun Ia Tidak Menyimpang Daripada Jalan Jalan Itu Dengan Kata Lain Masukkan Nilai Nilai Yang Benar Kedalam Kehidupan Anak Dari Sejak Mereka Masih Kecil Untuk Menjaga Hidupnya Di Masa Yang Datang Tapi Kalau Dari Kecil Orang Tua Lupa Untuk Mendidik Mengajar Memasukkan Nilai Nilai Yang Penting Maka Pada Masa Depannya Dia Bisa Melenceng Kemana Mana Kalau Dari Kecil Seorang Anak Diajar Pentingnya Untuk Beribadah Pentingnya Untuk Takut Akan Tuhan Pentingnya Untuk Pergi Ke Gereja Untuk Bersekutu Dengan Orang Orang Sesama Iman Maka Sampai Dewasa Pun Mereka Tidak Perlu Dipaksa Untuk Datang Ke Gereja Karena Nilai Tersebut Sudah Ada Dalam Hidup Mereka Kalau Dari Kecil Mereka Diajar Pentingnya Untuk Menghormati Orang Yang Lebih Rendah Dari Mereka Menghormati Orang Yang Beragama Lain Orang Yang Posisi Ekonominya Lebih Lemah Daripada Mereka Untuk Orang 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 Di Dihar Maka Sampai Pada Masa Tuh Nya Pun Mereka Akan Menghargai Orang Orang Yang Lebih Rendah Hidupnya Daripada Mereka Kalau Mereka Diajar Dari Sejak Kecil Untuk Tidak Kurang Ajar Meskipun Kepada Para Pembantu Atau Para Supir Yang Bekerja Buat Mereka Mereka Sampai Masa Tuh Nya Pun Mereka Sudah Nyuruh Kesana Kemari Dan Lain Sebagainya Memandang Rendah Orang Orang Yang Ada Di Bawah Secara Ekonomi Dibandingkan Mereka Dan Ini Kemudian Menjadi Problem Di Masyarakat Yang Ada Bukan Kalau Dari Kecil Seorang Anak Laki Laki Tidak Diajar Bagaimana Kemudian Menghormati Memperlakukan Wanita Dengan Baik Teman Wanita Dengan Baik Untuk Kemudian Tidak Melecehkan Mereka Maka Sampai Besarpun Mereka Tidak Akan Lakukan Hal Tersebut Tapi Kenapa Di masa Sekarang Ada Begitu Banyak Wanita Dilecehkan Oleh Para Pria Karena Lupa Diajar Pada Saat Mereka Masih Kecil Kalau Dari Kecil Diajar Untuk Memberikan Persembahan Kalau Datang Ke Gereja Mesti Datang Bawa Persembahan Kepada Tuhan Untuk Menghadap Kepada Tuhan Mesti Dengan Sesuatu Yang Terbaik Maka Sampai Mereka Besar Mereka Tidak Akan Kesulitan Tidak Perlu Diancam Ancam Untuk Kasih Persembahan Karena Itu Memangkan Sesuatu Yang Sudah Diajar Dari Sejak Kecil Semua Orang Tahu Mengajar Anak Kecil Jauh Lebih Mudah Daripada Mengajar Orang Yang Sudah Dewasa Itu sebabnya Kenapa Pelayanan Anak Kemudian Pelayanan Youth Jadi Begitu Sangat Penting Tetapi Kita Tidak Bisa Menaruh Semuanya Di Bahu Guru-guru Sekolah Minggu Karena Mereka Cuma Punya Waktu Kurang Lebih 30 Menit 40 Menit Dalam Satu Minggu Kita Tidak Bisa Doing The Magic Sedangkan Orang Tua Punya Waktu Jauh Lebih Banyak Terhadap Anak Anak Mereka Tapi Itu Pun Kita Berusaha Untuk Memberikan Yang Terbaik Supaya Paling Tidak Kalau Orang Tua Lupa Paling Tidak Ada Hasilnya Mereka Datang Ke Gereja Supaya Mereka Kemudian Diberikan Nilai Kebenaran Ini Pada Saat Mereka Datang ke Gereja Nah Perhatikan Perhatikan Kitab Ulangan Pasal Yang Ke 6 Sampai 12 Dikatakan Apa Yang Kuperintahkan Kepadamu Pada Hari Ini Harus Langkau Perhatikan Harus Langkau Mengajarkannya Berulang Ulang Kepada Anak Anak Perhatikan Kata Berulang Ulang Karena Untuk Mengajar Terutama Hal Yang Penting Sama Seperti Membangun Sebuah Pertahanan Sudara Sudara Tidak Bisa Letakkan Sebuah Batu Cukup Sudara Kasih Tumpukan Batu Tumpuk Lagi Tumpuk Lagi Tumpuk Lagi Tumpuk Lagi Tumpuk Lagi Lagi Tumpuk Lagi Sampai Menjadi Sebuah Pertahanan Betul Ya Harus Diajarkan Berulang Ulang Kepada Anak Anak Mu Karena Gak Mudah Gak Mudah Saya Punya Tiga Orang Anak Gak Mudah Untuk Mengajarkan Kepada Mereka Tetapi Apa yang kita Anggap Penting Kita harus Tiga Untuk Ajarkan Kepada Mereka Karena Anak Anak Punya Kecenderungan Para Tiga Bidah Mengajarkan Berulang Dan Membicarakannya Apabila Engkau Sudah dalam perjalanan apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun haruslah juga engkau mengikatkannya pada tanganmu dan haruslah engkau menjadi haruslah itu menjadi lambang di dahimu dan engkau harus menuliskannya pada tiang-tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu artinya kemana mereka pergi itu jadi sebuah defense mechanism jadi sebuah pertahanan yang sangat luar biasa perhatikan ini maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada nenek moyangmu yakni Abraham, Isaac, dan Yaakub untuk memberikannya kepadamu kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan rumah-rumah penuh berisi dengan berbagai-bagai barang baik yang tidak kau isi sumur-sumur yang tidak kau gali kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang maka berhati-hatilah supaya jangan kau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir di rumah perbudakan jika kita diajar dari sejak kecil untuk menghormati untuk setiap berkat yang kita punya kita mengucap syukur kepada Tuhan tidak lupakan akan pertolongan Tuhan dalam hidup kita maka sampai saudara sukses pun jadi orang besar jadi orang terkenal jadi orang kaya jadi orang-orang murah dan lain sebagainya saudara tidak akan jauh dari Tuhan saudara selalu mengucap syukur dan ingat bahwa Tuhan lah yang menolong saudara sampai saudara bisa jadi seperti sekarang ini tapi kalau nilai itu tidak ada tidak pernah diajarkan maka no wonder saudara cuma perlu Tuhan pada saat saudara butuh pertolongan dari Tuhan pada saat saudara sukses saudara lupa Tuhan sama sekali jadi ini yang penting karena nilai-nilai yang Anda pegang itulah yang kemudian menjadi bagian dari karakter Anda nilai-nilai yang Anda pegang itulah yang kemudian menjadi bagian dalam karakter Anda sekarang pertanyaannya oke Pak saya sudah terlanjur tua gimana nih selalu ada pengharapan dalam Kristus meskipun meskipun kita semua tahu kita semua tahu bahwa jauh lebih sulit mengajar orang yang sudah terbentuk jalan pemikirannya daripada orang yang masih muda tapi bukan tidak mungkin itu terjadi itu sebabnya saudara perlu datang ke gereja itu sebabnya kenapa setiap minggu kita mengambil waktu untuk mengajar kepada saudara sehingga cara berpikir saudara diperbaharui sehingga terjadi suatu perubahan nilai dalam hidup saudara bukan oleh kekuatan manusia tetapi oleh karena kekuatan roh kudus itu sebabnya sulit ya sulit karena sudah punya nilai tersendiri tetapi itu sebabnya kita butuh pertolongan daripada roh kudus untuk shape untuk reshape lagi untuk reform lagi untuk mengubah nilai yang sudah keburu tercetak atau hal-hal yang tidak seharusnya ada disitu untuk kemudian tercabut dan kemudian diganti dengan yang benar perlu pertolongan roh kudus dan kekuatan firman Tuhan itu sebabnya kenapa kita pakai platform ini untuk mengajarkan kepada saudara lebih daripada sekedar untuk berkhutbah atau sekedar untuk ngelawak dan lain sebagainya meskipun saya tahu juga ada orang-orang yang pada saat kita mulai mengajar ada orang-orang yang mengambil keputusan untuk tidur seperti terjadi sekarang nih beberapa ketiduran mungkin juga karena waktu mereka kecil mereka punya kebiasaan sebelum tidur diceritain dulu sama orang tuanya karena kebiasaan dari sejak kecil sebelum tidur diceritain maka begitu khutbah maju ke depan mulai ngomong dia pikir ini kayak dulu nih kemudian dan sekarang mereka jadi kebangun karena saudara ketawa nilai yang anda pegang menjadi pertahanan yang kuat apabila nilai tersebut didasari oleh kebenaran firman Tuhan itu yang disebut dengan solid rock karena nilai yang saudara pegang menjadi suatu pertahanan yang kuat apabila didasari oleh kebenaran firman Tuhan jadi seperti Yesus pada saat dia dicobai dipengaruhi untuk melakukan sesuatu yang tidak seharusnya yang dia keluarkan adalah firman Tuhan karena firman Tuhan inilah yang mendasari nilai-nilai yang dia percaya Matius pasal yang ke-7 ayat 24-27 katakan demikian setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya ia sama dengan orang-orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir lalu angin melanda rumah itu tapi rumah itu tidak rubuh sempat didirikan di atas batu tapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan tidak melakukannya ia sama dengan orang-orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya seperti yang saya bilang kalau saudara belajar firman Tuhan kalau saudara belajar firman Tuhan kemudian saudara mengerti dan itu menjadi menjadi nilai dalam hidup saudara maka itu seperti batu karang yang teguh yang mendasari hidup saudara sehingga pada saat saudara mulai membangun karir saudara saudara mulai membangun bisnis saudara saudara mulai membangun pelayanan saudara angin boleh datang banjir boleh melanda hujan boleh turun tapi karena saudara berdiri di atas nilai yang didasari oleh kebenaran firman Tuhan itu seperti solid rock yang menjaga hidup saudara dari semua pengaruh yang keliwaran hari-hari ini secara luar biasa semakin lemah pertahanan saudara semakin mudah pengaruh dari luar mengalahkan anda semakin kuat nilai yang anda pegang tentu semakin sulit pengaruh dari luar untuk menang dan pengaruh yang saudara percaya yang dilandasi oleh kebenaran firman Tuhan itu yang kemudian menjadi karakter dalam hidup saudara dan kalau saudara memimpin maka itu kemudian akan terlihat pada pada apapun yang sedang saudara pimpin saya boleh katakan di JPCC ini salah satu nilai yang kita atau salah satu budaya yang berhasil kita tegakkan adalah budaya on time saya tidak terjadi begitu saja tapi adalah sesuatu yang saya percayai orang tua saya duduk di depan dari sejak kami kecil kami diajar untuk menghargai waktu diajar untuk on time kalau bikin janji sama orang saya gak pernah lupa suatu hari papi saya waktu saya masih remaja dimarahin sama dia karena saya janjian sama seorang om teman beliau untuk diajak pergi nonton sepak bola dia mungkin sudah lupa kejadiannya tapi itu gak pernah lupa karena saya masih santai-santai padahal om itu udah mau datang rupanya udah telpon ke rumah bilang mau jemput karena waktunya dan saya masih santai-santai belum siap-siap belum mandi dan lain sebagainya dan saya dipanggil dan saya dimarahi dan beliau bilang kamu harus bisa menepati janji apalagi apalagi kalau kamu janji sama orang yang lebih tua dari kamu dan itu membekas dalam hati saya pada saat saya sekolah di Eropa itu seperti di highlight terus-menerus karena segala sesuatunya on time naik bus mesti on time naik kereta mesti on time naik apapun mesti on time kalau gak on time kita akan ketinggalan bus dan ketinggalan kereta nah kalau summer masih mending nah kalau winter ketinggalan mesti nunggu setengah jam pas winter saya gak mau nunggu hal-hal di luar setengah jam kemudian nunggu bus dan keadaan minus lima minus sepuluh lagi salju sudah bisa kaku di tempat itu sebabnya kemudian saya mengerti dan kemudian terbawa karena itu menjadi nilai dalam hidup saya dan kemudian saya mengerti bahwa Tuhan juga gak pernah terlambat dalam memberikan pertolongannya dan kebawa sampai saya kerja kebawa sampai saya kemudian menjadi gembala sidangan kebawa dan lihat saya gak berusaha itu sudah menjadi defense mechanism dalam kehidupan saya dan kemudian menjadi budaya di JPCC ini karena kebetulan saya yang ditunjuk untuk menjadi gembala sidang see one single egg one value bisa punya everlasting impact bisa punya impact yang sangat luar biasa good or bad kebaik maupun buruk kalau saudara kalau saudara gak pernah diajar ya mau tepuk tangan silahkan gak dilarang kalau saudara tidak pernah diajar untuk menabung saudara gak pernah diajar untuk menabung karena mungkin orang tua saudara juga hidupnya serba kepepet dan gak pernah sempat menabung juga gak pernah tahu bahwa menabung itu penting dan saudara pun gak pernah diajar untuk menabung maka akibatnya saudara menjadi besar gak pernah punya tabungan selalu hidup kepepet terus sampai mungkin suatu hari saudara berjemaat disini dan disini saudara diajar untuk menabung dan saya beritahu pertama kali saudara mendengarkan tersebut saudara sulit untuk bisa mencerna bahwa menabung itu penting tapi kalau kemudian itu menjadi budaya di tempat ini dan kemana saudara pergi masuk ke dalam connect group ke dalam date mereka semua pada pada menabung saudara pergi kemana saudara selalu dengar itu itu seperti diajarkan berulang-ulang diajarkan berulang-ulang diajarkan berulang-ulang kemudian saudara ada yang ngajarin saudara step by step bagian mana melakukannya kemudian saudara berhasil melakukannya dalam hidup saudara selama beberapa tahun ke depan saudara merasakan keuntungannya maka apa yang terjadi pada saat saudara menikah kemudian saudara punya anak nanti maka saudara akan mengajarkan hal yang baru kepada anak-anak saudara demikianlah caranya kita memutuskan apa yang orang bilang kutuk kita mengubah arah daripada perjalanan kehidupan keluarga kita dari orang yang tidak pernah punya tabungan sampai kemudian kita bisa menabung dan kemudian anak-anak saudara pun akan melakukan hal yang sama that's how you do it amen waktu saya habis mari kita bangkit berdiri selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati